bingung mau nambahin phone oke, untuk kalian yang bingung cocok untuk nonton video ini sampai habis, jangan di skip kalau enggak kalian akan kehilangan banyak informasi oke, setelah yang satu ini oke, langsung saja kita sekarang sudah di adobe illustrator nya guys sekarang kita langsung buka ke file sini, filenya nah, kita buka terus kita new aja atau langsung ctrl n bisa kita new file disini disini kita kasih judul cara mendapatkan phone cara menambahkan phone oke, langsung kita enter aja oke, disini teman-teman sudah lihat sudah ada lembaran kerja kita oke, sekarang kita langsung oke, teks nya kita pilih yang tab tool kita klik disini cara menambahkan phone oke, kita besarin oke, kita besarin biar kelihatan oke, kelihatan enggak sih oke, ini kecilin lagi oke, semoga bisa kelihatan oke, seperti ini cara menambahkan phone ini ada kita copy copy yang belum tahu cara copy nya bisa komen di bawah nanti pun kita buat file nya atau bisa langsung nanti alt lalu di drag otomatis akan ter copy oke ini sudah ada phone nya dan kita mau menambahin phone disini kita phone disini ada phone disini ada phone-phone kita yang sudah ada ya disini ada banyak sekali phone kita yang sudah ada tetapi kita mau cari phone yang baru ya kita mau cari phone yang baru kita langsung aja ke google guys kita masuk ke google disini disini kita ketik aja dafa phone dafa phone seperti itu langsung kita enter teman-teman nah pilih yang paling atas ini teman-teman yang ada tulisan dafa phone download phone ya pilih yang ini langsung kita klik aja tanpa lama-lama oke ini sudah mulai terbuka dan teman-teman bisa melihat disini ada banyak dari yang kartun komik ada yang grovie ada yang old school ada yang carly ini banyak sekali phone-phone yang bisa teman-teman pilih ya ini teman-teman juga bisa lihat di bawah sudah ada beberapa jenis phone ada sticky sense oke disini ada banyak tapi kita coba cara yang sans serif ya disini ada yang sans serif yang basic kita pilih dan disini sudah mulai muncul font-fontnya nah disini ada ini keren sih lumayan keren oke kita langsung contohkan ke ambil yang ini guys yang amax ini lah agak susah sih dibaca nanti lah yang ini aja guys oh ini aja kita pilih yang mars brand oke kita langsung klik download aja teman-teman disini ada tombol download kita download aja dan sudah mengundu oke dan selesai setelah mengundu font-nya sekarang kita ke balik ke font-nya kita klik aja oke dari sini kita langsung ctrl A aja langsung kita ekstrak dulu ya kita ekstrak semuanya oke langsung kita oke oke setelah selesai di ekstrak sekarang kita masuk ke berkas kita masuk ke dokumen ya kita masuk ke dokumen klik disini dan kita pilih di dokumen kita pilih yang download ya kita cari yang download ini guys pilih download oke disini adalah tulisannya mars brand sudah ada yang sudah kita ekstrak tadi tinggal kita klik aja klik seperti ini dan pilih yang ada ininya yang icon-nya seperti ini ada huruf A-nya kita klik dua kali oke disini sudah muncul teman-teman sudah muncul huruf-hurufnya kita langsung install aja oke langsung di install oke sekarang kita langsung kembali ke Adobe Illustratornya teman-teman kita langsung kembali oke disini tadi nama fontnya adalah mars brand kita langsung cari disini aja mars atau enggak kita bisa langsung klik disini juga bisa disini sesuai dengan nama fontnya oke ya ini langsung ada muncul mars brand regular ini fontnya guys teman-teman yang sudah tadi kita download coba kita coba tulis ya betul sekali ini fontnya teman-teman oke udah muncul fontnya dan simple aja seperti itu dan teman-teman bisa nambahin font apa saja yang teman-teman suka tinggal teman-teman tambahin aja pilih aja tadi di Dava font itu ada begitu banyak font-font yang bisa teman-teman pilih oke cukup disini video kita kali ini jika teman-teman suka jangan lupa di like jika teman-teman yang suka dengan konten-konten desain grafis teman-teman bisa langsung subscribe dan saya akan membuat video-video yang lebih menarik lainnya terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati